Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat al-kisah yang dirahmati Allah, pada kisah kali ini akan mengisahkan, kisah singkat Sunan Gresik, yuk kita simak kisahnya. Sunan Gresik yang memiliki nama asli Maulana Malik Ibrahim, lahir sekitar awal abad ke-14 Masehi dan meninggal pada tahun 1419 Masehi. Beliau dimakamkan di Gapur Rosu Kolilo, Gresik, Jawa Timur. Kisah salah satu tokoh wali Songo ini, saat menyebarkan agama Islam dimulai ketika beliau menuju ke desa Sembalo. Nama desa ini sekarang adalah Desa Leran, Kecamatan Manyar. Beliau juga disebut sebagai wali senior di antara wali Songo yang lain. Yang ia lakukan dalam menyebarkan agama, adalah bergaul serta mendekati masyarakat. Dalam menyebarkan Islam, ia menyebarkan dengan menunjukkan kebaikan serta keindahan dari Islam. Sehingga masyarakat sekitar tertarik untuk masuk agama Islam. Selanjutnya, beliau melakukan kegiatan berdagang untuk menarik minat masyarakat sekitar terhadap Islam. Tempat beliau berdagang berada di sebuah pelabuhan terbuka, yang saat ini bernama Desa Romo, Kecamatan Manyar. Dari kegiatan berdagang, beliau bisa berinteraksi dengan banyak orang, termasuk juga para raja dan bangsawan. Sunan Gresik kemudian melakukan kunjungan ke ibu kota Kerajaan Majapahit, di Trawulan, sewaktu beliau sudah mapan. Meskipun Raja Majapahit, pada masa itu tidak masuk Islam, akan tetapi Raja Majapahit menerima Sunan Gresik dengan baik. Bahkan, beliau diberi sebidang tanah yang berada di pinggir kota Gresik. Sebidang tanah tersebut saat ini, dikenal banyak orang dengan nama Desa Gapura. Dalam rangka mempersiapkan generasi penerus perjuangan, Sunan Gresik membuka pesantren. Sampai saat ini, makam salah satu tokoh wali Songo ini masih dikunjungi oleh banyak orang yang menghargai usaha beliau, dalam menegakkan agama Islam. Fakta asal-usul dan silsilah Sunan Gresik Perjuangan Sunan Gresik sebagai orang yang menyebarkan Islam pertama di Tanah Jawa, juga menimbulkan berbagai persepsi, mengenai asal-usul serta silsilah beliau. Tentunya persepsi asal-usul dan silsilah salah satu tokoh wali Songo ini, terdiri dari berbagai versi. Berikut merupakan fakta mengenai silsilah dan asal-usul dari Sunan Gresik. 1. Berdasarkan nama asli Sunan Gresik Banyak orang yang meyakini serta sepakat bahwa Sunan Gresik bukan berasal dari Jawa. Hal ini diyakini dari sebutan beliau yang diberikan oleh masyarakat. Sebutan yang diberikan kepada Sunan Gresik adalah Sheikh Maghribi. Dari sebutan yang diberikan masyarakat, ada yang meyakini bahwa Sunan Gresik berasal dari wilayah Arab Maghrib. Arab Maghrib merupakan daerah-daerah yang merujuk ke Afrika Barat. Sebagian masyarakat meyakini bahwa Maulana Malik Ibrahim berasal dari Maroko, Afrika Barat. 2. Berdasarkan babat Tanah Jawi Dalam naskah babat Tanah Jawi menurut JJ Meinsma, Maulana Malik Ibrahim disebut dengan nama Mahdum Ibrahim As-Samarkandi. Jika mengikuti pelafalan Jawa, nama beliau menjadi Sheikh Ibrahim As-Samarkandi. Dari nama tersebut, diperkirakan bahwa Sunan Gresik lahir di daerah Samarkan pada sekitar awal abad 14. Samarkan merupakan nama daerah di Uzbekistan, Asia Tengah. Tepatnya, daerah Samarkan ini berada di tengah Uzbekistan. 3. Berdasarkan buku The History of Java Sir Thomas Stamford Raffles, seorang pengarang buku The History of Java menerangkan mengenai asal mula serta perkembangan dari kota Gresik. Beliau menyatakan menurut penuturan penulis lokal, Mulana Ibrahim adalah seorang pandita terkenal yang berasal dari Arabia. Ia adalah keturunan dari Jenal Abidin serta sepupu dari Raja Cermen atau sebuah negara sabrang. Menetap bersama dengan para Mahomedans yang lain di desa Leran, Janggala. Sehingga bisa ditarik kesimpulan bahwa Sunan Gresik berasal dari negeri Arab. 4. Berdasarkan Prasasti Gapurawetan Sil silah salah satu tokoh wali Songo ini berdasarkan versi Prasasti Gapurawetan merupakan salah satu sil silah yang terkuat. Hal ini tentu berdasarkan pembacaan JP Mokuet pada baris kelima Prasasti Makam Sunan Gresik di desa Gapurawetan. Dalam Prasasti tersebut, bisa ditarik kesimpulan bahwa Sunan Gresik berasal dari daerah Kasan. Atau lebih tepatnya berada di Iran saat ini. 5. Sunan Gresik keturunan Rasulullah SAW Banyak yang beranggapan bahwa Sunan Gresik merupakan keturunan dari Rasulullah, melalui keturunan Husayn bin Ali, Ali Zainal Abidin, Muhammad Al-Bakir, dan kemudian Jafar S. Sadik. Dari Jafar S. Sadik diteruskan ke Ali Al-Uraidi, hingga berlanjut ke Muhammad Al-Nakib. Dari Muhammad Al-Nakib turun hingga kepada keturunan Jamaluddin Akbar Al-Husayni, yang tidak lain adalah ayah dari Sunan Gresik. Sehingga bisa ditarik kesimpulan bahwa Maulana Malik Ibrahim merupakan seorang yang memiliki keturunan orang Hadrami. Peninggalan Sunan Gresik, atas perjuangan dari Maulana Malik Ibrahim, tentu saja beliau memberikan bentuk peninggalan sejarah. Peninggalan Sunan Gresik sampai saat ini menjadi sebuah obyek wisata religi yang dikunjungi oleh banyak wisatawan. Peninggalan salah satu tokoh wali Songo ini, yang diyakini sebagai masjid yang tertua di Pulau Jawa adalah Masjid Pesucinan. Konon nama dari Masjid Pesucinan ini dimaksudkan untuk menyucikan masyarakat yang dulu beragama Hindu-Buddha. Batu arsenik, peninggalan zaman kejayaan Masjid Pesucinan juga masih ada hingga saat ini. Tidak hanya itu, batu besar yang ada di depan pagar Masjid Pesucinan juga dipercaya menjadi bekas batu tempat kapal berlabuh. Selain masjid, peninggalan Sunan Gresik yang kedua adalah berupa air sumur yang ada di Masjid Pesucinan. Air sumur yang ada di dalam masjid ini merupakan air ajaib yang dipercaya dapat menyembuhkan berbagai macam penyakit. Sumber air pada sumur ini sangat besar serta rasanya tawar. Suatu hari ada seseorang yang menderita sakit fisik yang sudah lama menjangkiti orang tersebut. Bahkan hingga saat itu penyakitnya tidak kunjung sembuh. Kemudian ia mendatangi seorang pakar spiritual dan disarankan untuk mengambil air sumur, peninggalan salah satu tokoh wali Songo ini. Setelah mendapatkan air dari peninggalan Sunan Gresik, dengan dibantu doa jarak jauh, orang tersebut berhasil sembuh. Pakar spiritual tersebut meyakini bahwa banyak energi positif yang ada pada Masjid Pesucinan tersebut. Sunan Gresik merupakan orang pertama yang menyebarkan agama Islam di Jawa sekitar abad 14 Masehi. Setelah beliau, banyak orang yang juga menyebarkan ajaran Islam ke seluruh daerah di Pulau Jawa, dan para penyebar tersebut bernama Wali Songo. Kisah salah satu tokoh dari Wali Songo ini, dalam perjuangan menegakkan agama Islam, patut untuk menjadi contoh masyarakat Indonesia. Karena dalam menyebarkan agama, diperlukan perlakuan lemah lembut agar orang tersebut tertarik. Jangan sampai kita menyebarkan agama dengan cara yang keras dan menimbulkan kericuhan. Baik, sahabat Al-Kisah yang dirahmati Allah. Demikianlah kisah singkat Sunan Gresik. Terima kasih sudah menonton. Semoga bermanfaat. Nantikan kisah-kisah Islami berikutnya. Dan jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share tentunya. Syukron.